Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiai warmusalin Wa ala alihi wa sahbihi ya jema'in Ahma ba'du Pertama-tama, marilah kita panjangkan puji syukur kita Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada siang menjelang sore ini Kita masih diberi nikmat kesehatan Nikmat keselamatan Sehingga kita dapat berkumpul di rumah ahli baik Salawat berangkaikan salam Sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad s.a.w dengan banyak-banyak mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala asyidina muhammad Wa ala asyidina muhammad Bagaimana syafaat belia Allah yang kita harapkan di akhir tawak nanti Amin amin ya rabbal alamin Amin Yang saya hormati keluarga ahli baik Yang saya hormati bapak ibu guru Dan yang saya sayangi kakak dan teman-teman sekalian Ada pun acara kita pada siang hari menjelang sore ini Yaitu marilah kita sama-sama membacakan suratun ikhlas yang dipimpin oleh teman kami Nasri Astaghfirullah al-Azim Al-Nadzih la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih Al-Nadzih la ilaha illa huwa ala awal Al-Nadzih la ilaha illa huwa ala huwa ala huwa ala huwa ala huwa ala huwa alihi wa aashabihi wa jiriyatihi Wa aswati wa ahli beyti asma'in Wali kaffati al-anbiya wal-mursali Sayyidun lillahi lahu walawum al-fatiha Alhamdulillahi minash al-saitan khadir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi waqtil alami Al-Rahmanirrahim Maliki yawniklim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ibinah syiratul mustaqib Syiratul ladzina an'amta alayhim Qayri al-mahdubi alayhim walakdari Al-Rahmanirrahim Uluhullahu ahad wa Allahus sahab Lam yalik wa lam yudat wa lam yaqullahu wa ahad Astaghfirullah al-azim Astaghfirullah al-azim Astaghfirullah al-azim An'hu la ilaha illallah 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 Alhamdulillah 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 Pertama-tama Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas Kehadiran Allah SWT Alhamdulillah 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 Semoga dengan kita banyak-banyak Mbah Tosolawatnya Kita berikan sahabatnya Amin Amin Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan Pidak tersingkat saya Ialah yang tentang 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 sabar Sabar berasal dari kata Sabaraya seribu yang artinya menahan Menurut istilah Sabar adalah menahan diri dari kesusahan Maupun menyikapinya Sesuai syariah dan akal Menjaga lisan dari celahan Dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa Sabar adalah Pilar Sabar adalah pilar kebahagiaan Karena dengan kesabaran Seseorang akan terjaga dari kemaksiatan Konsisten menjalani Ketaatan dan tabah menghadapi Berbagai macam cobaan Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali Disini di dalam Al-Quran maupun hadis Manusia senantiasa Diarahkan untuk selalu bersabar Di dalam kehidupannya Kesabaran yang sebenarnya adalah Mengendalikan sikap dan emosi Sehingga Bisa dengan ikat dan rela hati Demi mendapat balasan di akhir kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah berfirman surah Al-Baqarah Ayat 153 yang berarti Wahai orang-orang yang beriman Jadikanlah sahabat dan sholatmu sebagai penolong Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Yang menjadikan sahabat dan sholat sebagai penolong Allah juga menjanjikan Kedudukan yang tinggi di surga Bagi orang-orang yang sabar Dan sampai sinilah Beda tersingkat saya Kepada Allah Saya ingat ampun Kepada Bapak Ibu dan Kulu Saya ingat maaf Wabillahi taufi walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati